Jajaran Sat Narkoba Polres Buleleng mengamankan sebanyak 25 paket sabu siap edar di kawasan Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng. Selain sabu, polisi juga menyita beberapa butir pil ekstasi. Selain sabu, polisi juga mengamankan 4 buah alat nisap sabu atau bong, timangan digital, sejumlah potongan pipet, beberapa buah handphone, uang tunai Rp1.700.000, serta beberapa barang bukti lainnya. Kasat Narkoba Polres Buleleng AKP Ketut Separta menjelaskan, dari pengakuan Puyung, polisi pun kemudian menetapkan Agus sebagai seorang pengedar. Sejak lama, Agus sebagai target operasi karena dugaan ketelibatannya dalam peredaran narkoba jaringan kota Singaraja. Hasil informasi yang kita dapat dari saudara NY atau Mister P, bahwa barang ini didapat dari saudara AP, yang ada di sebelah. Kemudian dari ketangan itu kita lakukan penggeledahan di rumahnya, di salah satu perumahan yang ada di Bakti Seragi. Dan didukungkan barang bukti sebanyak 25 paket dengan berat 10 lebih brutto ya. Kemudian netonya 7,51 gram neto. Dan barang bukti berupa indeks sebanyak 5 dengan warna pink dan biru. Kita amankan di rumahnya dan beberapa alat nilainya berupa uang dan HP, timangan dan bond. Dan selain itu kami juga amankan satu orang yang bernama T, yang ada di. Yang kita tangkap di wilayah barat, sembiu, dengan barang bukti 1 gram. Di hadapan polisi, Agus tidak mengaku dirinya seorang pendat narkoba. Justru barang haram itu bukan untuk diadarkan, melainkan untuk dikonsumsi sendiri. Tersangka juga mengaku baru mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak 2 bulan terakhir. Kamu harus datangin barang itu berapa gram? Ini baru pertama kali. Langsung sebanyak ini? Kenapa mau jual begini? Ini jual pakai sendiri? Pakai sendiri. Sebanyak ini pakai sendiri? Sehari biasanya berapa gram kalau pakai sendiri? Bisa pakai 10 gram sendiri? Sudah 2 gram pakai. Baru. Kapan? 2 bulan. Kenapa kok bisa pakai gini? Untuk reda nyering. Bisa nyeri. Untuk mendapatkan narkoba jenis sabu seberat 10,45 gram, tersangka harus merogok koceknya hingga 15 juta rupiah. Komang Yudha Balik TV